Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan mulia di baraya metode di video kali ini saya mau bikin tutorial membuat kair pancing belut teman-teman dari bahannya bahan yang belum pernah dibikin ya emang bahannya bahan bajak putih ya dari bekas piringan cakram depan motor ya oke kebetulan tadi saya si piringan cakramnya udah beli yang baru jadi yang itu yang bekas udah terlalu tipis jadi mau diganti sekalian sama yang baru ya teman-teman jadi nanti yang bekasnya saya akan coba bikin kair pancing belut jadi daripada dibuang ya saya mendingan dibikin kair pancing belut mudah-mudahan hasilnya memuaskannya soalnya bajak putih itu si bekas piringan cakramnya oke pokoknya buat teman-teman ikuti terus bagaimana cara membuatnya pokoknya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya biar ada pemberitahuan setiap kami upload terima kasih sudah menonton salam dari barai metode mantap oke teman-teman sekarang kita mau bongkar dulu ya si piringan cakramnya ini jadi yang ini piringan yang baru teman-teman baru soalnya itu udah tipis udah lumayan tipis ya teman-teman nah kita ganti yang baru aja yang bekasnya kita nanti bikin kair pancing belut mudah-mudahan hasilnya memuaskannya teman-teman dan ini sepertinya sama ya sama bautnya bautnya sama ini bautnya lubangnya 5 biji dan sekalian kampas remnya juga kita akan ganti juga soalnya itu udah tipis ya teman-teman kita langsung lanjut aja ke cara membuka piringan cakramnya terus masukkan terus masukkan terus masukkan sampai di teman-teman LET'S BELUKA PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 yang sampai di teman-teman saya masukkan terus masukkan terus masukkan selamat menikmati oke teman-teman sepertinya sama ya ini sama cuma beda garis-garisnya aja ya oh sama oke kita bongkar lagi oke teman-teman udah dicoplok semua si bautnya kita tinggal buka aja nah udah jadi ini teman-teman yang mau dibikin kayu kancing piringan cakramnya seperti ini udah haus ya udah dalam jadi pas dipakai gak enak nah kalau ini yang baru ya teman-teman oke tinggal pasang aja ini yang baru seperti ini teman-teman oke kita yang ini piringan yang barunya pasang dulu ya teman-teman oke ini yang bekasnya nanti akan buat kail pancing belut coba-coba ya mudah-mudahan hasilnya bagus nah ini teman-teman ini kampas bukan kampas ya maaf ini piringan cakram yang udah lama ya yang udah tipis tuh udah udah haus ya nah ini yang lama nah kalau ini yang baru oke kita langsung ke teman-teman cara masang piringannya udah aja peres ya nah ini udah udah yang baru lagi ya diganti sama yang baru yang bekasnya ini teman-teman oke mantap mantap teman-teman oke kita langsung lanjut aja ke tutorial membuat kail pancing belut dari bekas piringan cakram oke kita langsung lanjut salam dari berbetul mantap itu kan piringannya udah dibuka ya kita langsung aja cara memotongnya gimana supaya cepat ya saya akan menggunakan selepan mesin aja ya soalnya kalau menggunakan kikir sangat susah oke kita langsung lanjut aja ke videonya teman-teman cara memotongnya menggunakan selepan aja ya soalnya menggunakan kikir sangat susah atau gregaji oke kita menggunakan selepan aja selamat menikmati selamat menikmati oke sudah sudah dipotong ya nah seperti ini teman-teman ish keras nah ini teman-teman yang sudah dipotong kita langsung aja menggunakan bor mesin ya sama selepan oke kita langsung lanjut oke teman-teman si piringannya udah dipotong seperti ini yang mau dipakai yang ini teman-teman soalnya tadi pas ini potongnya kepondokan atau kependekan ya jadi ganti yang ini agak panjang soalnya bikin kair pancingnya ukuran EKL aja biar kelihatan jelas oke kita langsung lanjut lagi si piringan cakramnya udah dipotong ya jadi cara membuat kair pancingnya seperti apa soalnya kan ini lumayan gede juga kalau di kikir langsung menggunakan kikir ya jadi caranya saya menggunakan bor aja sama selepan jadi cara kerjanya seperti apa oke kita langsung lanjut ke videonya teman-teman ini si bahan yang tadi udah dipotong udah dimasukkan ke bor ya tuh tinggal sekarang tinggal di selep aja menggunakan alat selep ya sama bor seperti ini ya teman-teman bismillahirin nah udah kelihatan bulat udah kelihatan bulat ya teman-teman teman-teman oke ini udah di selep ya udah kecil tinggal buka aja seperti ini teman-teman tinggal cara pengikiran ya panas nah seperti ini teman-teman udah jadi tinggal kita lanjutkan ke cara cara kerja bor mesin sama selepannya sudah ya jadi caranya sangat cepat dan hasilnya bagus kita langsung aja bikin mata pancingnya atau ruruhitnya menggunakan kikir aja ya teman-teman oke lanjut lagi pancing belutnya oke ini ini bahan yang tadi ya bahan piringan cakram oke kita langsung jepit aja menggunakan alat jepit seperti ini seperti ini teman-teman kencangkan aja menggunakan kunci 14 oke kita langsung kencangkan aja menggunakan kunci 14 seperti ini teman-teman set yang keras aja oke kita langsung lanjut aja pengikisan pengikisan menggunakan kikir ya teman-teman oke kita langsung lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati oke oke udah bulat seperti ini udah bulat ya teman-teman seperti ini nah tahap sekarang teman-teman kita langsung aja nah ini tinggal cara mengikis bagian ininya ya masih tebal oke kita langsung lanjut ke tutorialnya oke ya teman-teman lumayan keras juga teman-teman soalnya ini bajanya bajak putih ya kalau piringan cakram bahannya lumayan keras juga ini beda-beda teman-teman sangat dikikisnya agak keras beda sama bajak biasa ya badan-teman badan-teman selamat menikmati nah ini teman-teman udah jadi ya bikin segitiga mata pancingnya udah jadi tinggal menggunakan kikir bulat dan kikir kopal ya teman-teman oke kita langsung lanjut ke kikir bulat oke kita langsung lanjut aja ke kikir bulat ya teman-teman seperti ini nah kalau udah seperti ini teman-teman lanjut ke kikir setengah lingkaran atau kikir opal selamat menikmati selamat menikmati nah kalau udah seperti ini teman-teman nah kalau udah seperti ini kita langsung aja mengupas bagian bawah ya bagian sini biar nanti kelihatan dulu hitnya cantik seperti ini teman-teman cara menggosoknya nah seperti ini dari bawah aja ya teman-teman kikir diam dari si kikir pancing yang bergerak atau mutar ya nah kalau udah seperti ini kita langsung aja dikupas bagian atas seperti ini oke sepertinya sudah jadi teman-teman nah udah jadi seperti ini kita langsung aja menggunakan ampelas ya ampelas yang halus teman-teman oke sudah jadi langsung aja ke ampelas aja seperti ini teman-teman oke maaf agak silo ini teh ya seperti ini kitar terus ya sampai bersih menghilangkan bekas gesekan kikir ya teman-teman biar hasilnya sempurna maaf nah udah jadi seperti ini kita langsung amplas bagian mata pancinya atau uruhitnya seperti ini aja ya oke kelihatannya udah tajam ya sangat tajam oke teman-teman sudah jadi sangat tajam sekali ya tuh seperti ini kelihatannya kekar teman-teman jadi dari sininya gede ya nah kesininya kecil sangat runcing ya nah seperti ini tuh mantap oke uruhitnya seperti ini hasilnya mantap teman-teman oke kita langsung oke kita langsung lanjut aja ke cara penekukan menggunakan tang modifikasi seperti biasa teman-teman oke mantap kita langsung lanjut aja si kayanya ditekuk ya oke kita langsung lanjut aja cara menekuknya bismillahirrahmanirrahim keras sekali teman-teman soalnya bajanya juga agak gede agak besar ya keras teman-teman oke disini aja tekuk oke seperti ini oke tinggal tekuk lagi kurang-kurang cantik ya oke kita langsung lagi berubah lagi ya soalnya ini beda modelnya mau bikin model file punching hasbaraya metode aja seperti ini seperti ini oke oke teman-teman jadinya seperti ini ya ini kaya pancing ukuran XL teman-teman oke kita langsung lanjut aja amplas soalnya ini ada tekukan bekas tang ya kita amplas lagi seperti biasa oke kita langsung lanjut ke amplasan oke langsung lanjut aja ke amplas ya teman-teman seperti ini dalamnya gosok ini bagian luarnya juga sama di gosok seperti ini ini teman-teman biar kelihatannya cantik ya rapi oke oke teman-teman oke teman-teman udah jadi ya kita buka aja menggunakan kunci 14 seperti tadi buka aja udah jadi ya seperti ini teman-teman kail pancing wow sangat cantik ya teman-teman hasilnya seperti ini mantap oke kita langsung lanjut aja ke cara pengikatannya kail pancing belut khas barai motor oke kita langsung lanjut aja oke teman-teman alhamdulillah membuat kail pancingnya sudah jadi ya hasilnya seperti ini teman-teman ini dari bahan yang tadi piringan cakram ya piringan cakram bekas hasilnya luar biasa ini beja putih ya teman-teman oke modelnya ini model khas barai motor talinya ini tali tiga lembar ya teman-teman nah buat teman-teman silahkan aja coba bikin model seperti ini tapi dari bahannya coba aja dari air ya soalnya dari piringan saya tidak anjurkan soalnya lumayan sulit juga teman-teman oke cuman saya penasaran aja mau coba bikin dari piringan cakram alhamdulillah hasilnya seperti ini oke jadi buat teman-teman semuanya terima kasih banyak ya semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oke pokoknya terima kasih banyak buat semuanya salam dari barai motor mantap oke alhamdulillah teman-teman membuat kail pancing dari piringan cakramnya sudah jadi ya seperti itu modelnya alhamdulillah bajanya keras juga hasilnya bagus teman-teman jadi buat teman-teman saya juga gak nyarankan bikin kail pancing dari piringan cakram soalnya ribetnya lumayan ya teman-teman tapi saya mau coba bikin itu adalah ya penasaran aja mau coba bikin kail pancing dari piringan cakram tapi alhamdulillah ya berhasil juga oke pokoknya terima kasih banyak buat semuanya yang sudah support menjadi berai metode yang sudah dukung jadi buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu ya biar ada pemberitahuan setiap teman-teman terima kasih sudah menonton salam dari Borema mantap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.